Beginilah gambaran pekatnya kabut asap pagi hari di kawasan Sungai Kapuas. Jarak pandang yang menurun menuntut kehati-hatian pemilik kapal maupun pengguna alur Sungai Kapuas lainnya. Kondisi baru akan semakin membaik saat matahari mulai muncul. Mengantisipasi dampak buruk kabut asap, KSOP Pontianak mulai mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Seperti BMKG, Navigasi, Polairut, Angkatan Udara, dan sejumlah dinas terkait lainnya. Untuk memberikan imbauan soal peningkatan pengawasan bernavigasi di alur Sungai Kapuas. Memang kami sudah langsung membuatkan imbauan untuk melakukan peningkatan pengawasan khususnya bernavigasi di alur Sungai Kapuas. Beberapa hal yang kami ingin tambahkan, ingin kami imbau kepada pemilik kapal maupun pengguna alur di Sungai Kapuas ini. Antara lain, kapal itu menjaga kecepatan aman dalam bernavigasi khususnya di alur atau melakukan pengawasan lebih khususnya untuk kapal-kapal dengan bantuan alat-alat navigasi. Lebih ditingkatkan lagi menggunakan radarnya atau pengawasan langsung, GPS. Terus tetap jaga komunikasi melalui radio kapal. Apabila sewaktu-waktu ada berita ataupun ada hal-hal yang perlu diberitahukan ke kami, silahkan. Terus mengoptimalkan perwira jaga di atas kapal maupun kami sendiri. Jika dalam beberapa waktu ke depan jarak pandang menurun hingga 200 meter akibat kebut asap, KSOP akan memberhentikan sementara aktivitas pelayaran di Sungai Kapuas. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!